Apple memperkenalkan produk anyarnya, MacBook Pro 2021. Ada dua model ukuran yang ditawarkan, yaitu MacBook Pro 14 inci dan 16 inci. Hmm, apa yang berubah dari MacBook Pro ini ya? Yap, beda dari pendahulunya, MacBook Pro terbaru ini untuk pertama kalinya memiliki notch atau poni di bagian layar atasnya, yang tentu saja mengingatkan kita pada ponsel iPhone yang melegenda. Menariknya, notch ini memuat kamera FaceTime beresolusi 1080p dengan sensor gambar lebih besar untuk menghasilkan foto dan video dengan kualitas lebih tajam. Layarnya menggunakan panel mini LED Liquid Retina XDR Display dengan tingkat kecerahan maksimal 1600 nits. Termasuk, didukung fitur ProMotion Display dengan refresh rate hingga 120Hz. Untuk dapur pacunya, MacBook Pro 2021 ini ditenagai dua chipset baru buatan Apple. Yaitu M1 Pro dan M1 Max. M1 Pro didukung RAM hingga 32GB, sedangkan M1 Max memiliki RAM hingga 64GB. Untuk daya tahan baterainya, MacBook Pro 14 inci diklaim mampu bertahan hingga 17 jam dan MacBook Pro 16 inci hingga 21 jam untuk pemutaran video. Nah, selain spesifikasinya yang lengkap termasuk menyematkan poni, MacBook Pro terbaru ini juga back to normal. Alias, Apple mengembalikan fitur yang hilang di MacBook Pro versi sebelumnya, yaitu serangkaian port alias lubang colokan versi lengkap. FYI, saat meluncurkan MacBook Pro pada 2016 lalu, Apple menghilangkan sebagian port yang sebelumnya ada pada bagian samping bodi laptop. Pada tahun itu, Apple disebut-sebut ingin menghadirkan desain MacBook Pro yang minimalis dengan bodi yang mulus dan tipis. Sayangnya, hal ini malah memicu kritik dari para pengguna MacBook Pro. Lantaran, sebagian port yang dihilangkan itu dirasa penting untuk mempermudah konektivitas laptop. Hilangnya sebagian port ini tentu merepotkan para pengguna yang mengharuskan mereka memiliki adaptor tambahan agar dapat menghubungkan laptop dengan perangkat keras lain. Tampaknya, kini Apple mendengarkan keluhan para penggunanya. MacBook Pro 2021 hadir di lengkapi dengan 1 port HDMI, 1 slot SD card, dan 3 port Thunderbolt 4. Jadi, kamu nggak perlu pusing dan repot lagi mikirin port colokan ya. Selain itu, ada pula audio jack 3,5mm dan 1 port MagSafe 3 untuk pengisian daya. Di sisi lain, Apple menghilangkan fitur touch bar yang selalu ada pada MacBook Pro 5 tahun belakangan ini dan mengembalikan deretan tombol functions fisik pada MacBook Pro 2021. Sebelumnya, fitur touch bar juga sempat dinilai mengganggu dan membuat sulit sebagian pengguna. Jadi, gimana? Apakah kamu tertarik membeli MacBook Pro 2021 terbaru ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!